Di era globalisasi ini, semua orang bisa membuat muzik. Lalu, bagaimana kecaranya? Mari kita saksikan Tutorial Show. Oke, kembali lagi bersama saya, Wiana Sakti, dalam acara Tutorial Show. Dan di episode kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat musik seperti Billie Eilish. Jadi, ini adalah musisi idola dari para remaja. Dan sebelumnya, perlu diketahui dulu bahwa musik-musik dari Billie Eilish ini jenrenya bermacam-macam. Jadi, tidak terpaku di satu jenre. Ada yang stylenya house, ada yang stylenya trap, ada yang stylenya elektropop seperti pada umumnya. Jadi, bermacam-macam ya. Nah, tetapi kesamaan dari musik-musik Billie Eilish ini semuanya musiknya beraura depresif. Jadi, kalau Anda ingin membuat musik-musik seperti Billie Eilish, usahakan auranya sedepresi mungkin ya. Dan depresinya ini pun juga harus depresi remaja. Jadi, jangan sampai nanti Anda membuat yang depresinya depresi dewasa seperti terlilit utang. Jadi, tidak ada ya lagunya Billie Eilish yang menceritakan tentang terlilit utang. Jadi, kita harus membuatnya seperti depresi remaja. Oke, jadi langsung saja bagaimana cara membuat musik seperti Billie Eilish. Langsung saja kita mulai. Oke, seperti biasa kita menggunakan software FL Studio. Bagi yang tidak mengerti sama sekali tentang FL Studio, tenang saja. Karena Anda masih bisa mendapatkan DVD kursus Basic EDM Production in FL Studio. Yang saya bikin khusus untuk Anda semua. Dan bagaimana cara mendapatkannya? Langsung saja ke link yang ada di deskripsi. Oke, jadi kali ini kita coba bikin lagu Billie Eilish yang stylenya seperti pada lagu Bad Guy ya. Jadi, untuk temponya kita bisa set di 135. Dan kemudian langsung saja kita coba bikin drumnya dulu. Seperti biasa, usahakan cari sampel kick yang paling oke dan paling sesuai selera. Misalkan seperti ini. Nah, ini adalah sampel kick yang bagus. Tetapi ini adalah contoh kick yang tidak Billie Eilish. Jadi, biar menjadi kick yang Billie Eilish, kita harus kasih filter dulu. Jadi, seperti ini. Ya, jadi kalau yang tadi terlalu terang. Sedangkan kita butuh sound kick yang terkesan sunyi dan gelap. Oke, seperti itu. Berikutnya kita bikin bass-nya. Untuk bass-nya, kita tidak usah membuat sound yang mewah atau megah seperti dubstep ya. Kita cukup bikin sound yang sederhana aja. Karena lagu-lagu Billie Eilish ini lagi-lagi auranya sunyi dan gelap. Misalkan di sini kita bisa pakai Scythrus aja. Kita pakai preset Deep 2. Dan untuk nada-nadanya kita bedakan saja dengan lagu Bad Guy. Karena kalau sama banget, nanti malah kena copyright. Ya. Oke, misalkan nada-nadanya seperti ini. Dan kemudian tinggal kita gabungkan dengan kick yang tadi. Oke, seperti itu. Dan di bagian berikutnya, kalau misalkan kita ingin tambahkan claps atau snaps untuk drum-nya, boleh. Tapi lagi-lagi kita tidak boleh memilih sampel yang seperti ini. Ya, jadi ini claps-nya terlalu meriah ya. Sangat tidak cocok. Karena kita mau bikin lagu Billie Eilish, bukan lagu ulang tahun. Ya. Jadi usahakan pilih sampel claps atau snaps yang sunyi. Misalkan seperti ini. Oke, kemudian di bagian berikutnya, kalau kita ingin kasih hi-hat, boleh. Tapi lagi-lagi kita harus cari sampel yang tidak ribut ya. Jadi kalau kita mau membuat musik-musik seperti Billie Eilish, setiap kita membuat instrumen baru, usahakan instrumen barunya itu tidak membuat keributan ya. Caranya ada bermacam-macam. Yang pertama, kita bisa pilih sampel atau preset yang memang sunyi dan sepi. Contohnya seperti suara snaps yang kita pakai tadi. Dan kemudian cara yang kedua adalah kita bisa pakai filter, seperti pada kick yang kita pakai tadi. Atau yang terakhir, kita bisa memanfaatkan fitur out. Nah, jadi fitur out ini fungsinya seperti memendekkan sampel. Misalkan saya punya sampel hi-hat atau shaker yang seperti ini. Nah, biar terkesan lebih sunyi dan lebih tidak berisik, kita bisa pendekin aja. Ya, seperti itu. Mungkin kita coba segini aja. Ya, jadinya lebih cocok dan tidak berisik. Oke, seperti itu. Dan di lagu ini kebetulan ada bagian seperti drop pada lagu-lagu EDM. Dan ini cukup langkah ya. Karena kalau lagu-lagu pop itu biasanya kita pakai rev atau chorus. Tapi tidak apa-apa, bebas-bebas aja. Asalkan flow lagu kita jadi makin bagus dan makin asik. Bebas-bebas aja. Dan untuk bagian drop-nya, di sini kita cukup tambahkan lead aja. Dan lagi-lagi, jangan pilih sound lead yang meriah. Di lagu ini, sound lead-nya sangat sederhana. Bahkan kita bisa bikin hanya dengan 3XOSC aja. Jadi ini kita matikan aja. Kita cuma pakai satu. Dan kemudian langsung aja kita bikin nada-nadanya di piano roll. Dan lagi-lagi, nada-nadanya terpaksa dibedakan. Karena biar tidak terkena copyright. Oke, misalkan seperti ini. Dan terakhir, tinggal kita kasih efek reverb dan efek portamento saja. Biar semakin menghantui. Oke, seperti itu. Dan di lagu ini, pada bagian drop, bass-nya dikasih tambahan distorsi. Mungkin biar lebih mengisi. Dan bagaimana cara membuat efek distorsi pada bass, sudah pernah saya jelaskan di IGTV. Jadi langsung aja ke Instagram. Dan pantengin terus IGTV dan juga Facebook fanpage Vianasakti. Karena akan ada video-video tutorial lainnya yang akan saya upload ke sana. Oke, dan terakhir kita kasih instrumen perkusi sederhana yang seperti ini. Ya, seperti itu. Dan kalau digabungin semua, jadinya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Oke, seperti itu. Dan mungkin nanti akan ada yang berpikir, wah ini kok musiknya sederhana sekali ya. Cuma kick sama bass aja. Ya, jadi ya emang begitu ya kalau kita membuat musik pop untuk penyanyi. Karena nanti yang kita utamakan adalah vokal dan liriknya. Musik itu sebagai pengiringnya saja. Jadi ada baiknya musiknya nggak usah terlalu lebay. Pokoknya cukup mengiringi vokal dan liriknya aja. Ya, seperti itu. Dan oke, sekian aja episode kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan kita semua. Dan terakhir, saya Wiana Sakti mewakili segenap kru yang berdugas pamit undur diri. Dan akhir kata, sampai jumpa dan selamat berkarya. Sakti mewakili segenap kru yang berdugas. Sakti mewakili segenap kru. Jangan lupa Terima kasih telah menonton!